Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengonfirmasi 8 pemimpin negara anggota ASEAN yang akan hadir di KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei mendatang. Retno Marsudi menyebut Perdana Menteri Thailand dipastikan tidak hadir dalam KTT ASEAN kali ini. Pertemuan KTT ASEAN ke-42 tahun ini digelar pada 9 hingga 11 Mei di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengonfirmasi ada 8 pemimpin negara anggota ASEAN yang akan hadir dalam anggota tahunan ASEAN ini. Selain 8 pemimpin negara, ada juga Sekretaris Jenderal ASEAN serta Perdana Menteri Timor Leste yang dikonfirmasi hadir dalam KTT ini. Sementara Perdana Menteri Thailand dipastikan tidak dapat hadir karena pemilihan diselenggarakan di negaranya tanggal 14 Mei mendatang, namun diwakili oleh Deputi Perdana Menteri. Bahwa 8 ASEAN leaders akan hadir, 1 sekjen ASEAN plus 1 Perdana Menteri Timor Leste. 8 ASEAN leaders itu, 1 Thailand menyatakan tidak dapat hadir karena Thailand akan pemilu. Tanggal 14 Mei, Thailand akan melakukan pemilihan umum, oleh karena itu yang hadir bukan Perdana Menterinya, tetapi Deputi Perdana Menteri. Ada pun sesuai dengan keputusan leaders ASEAN sebelumnya, negara Myanmar bukan dihadiri pemimpin negaranya, namun diwakili oleh non-political level. Dari Labuan Bajon, Nusa Tenggara Timur, Giselya Nur Rahma, Ade Firmansyah, AINews melaporkan.